Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan bapak Semoga kalian masih sehat oleh Fiat Dan tetap semangat PGG Sebelum kalian melakukan UTS Yang sebentar lagi akan kalian hadapi Ada satu materi lagi yang akan bapak sampaikan Di video PGG kali ini Kalian sehat baik-baik Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini saya akan men-sharing materi tentang power tools Untuk yang pertama tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran yang pertama itu Dapat menyebutkan nama-nama power tools Penggel otomotif Kemudian yang kedua Dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing power tools Kemudian yang ketiga atau yang terakhir Dapat menyebutkan prinsip kerjanya Nah selanjutnya Apa itu power tools Power tools merupakan peralatan yang sumber tenaganya bukan berasal dari manusia Melainkan berasal dari tenaga listrik maupun pulmetik Atau udara bertekanan Nah selanjutnya Macam-macam power tools Yang pertama kan kita bahas yaitu Mesin port Kemudian berikutnya adalah mesin gerinda Kemudian selanjutnya adalah kucing pack Dan yang terakhir adalah kupeng pneumatic Nah kita mulai terlebih dahulu dari mesin port Mesin port itu dibagi menjadi tiga jenis Yang pertama ini adalah mesin port tangan Atau portable electric drill Kemudian yang nomor dua ini adalah mesin port meja Dan yang nomor tiga atau yang terakhir adalah mesin port radial Kita mulai dulu dari mesin port tangan Atau portable electric drill Portable electric drill ini atau mesin port tangan Pengoperasinya itu menggunakan tangan Dan bentuknya itu seperti pistol Seperti ini Ini digunakan untuk melubangi kayu Tembok Ataupun pelat logam Kemudian yang nomor dua Mesin port meja Yang ini Ini merupakan mesin port yang diletakkan di atas meja Dan mesin ini digunakan untuk membuat lubang Benda kerja dengan diameter kecil Terbatas sampai dengan 16 mm Kemudian yang terakhir Ini adalah mesin port radial Mesin port ini digunakan untuk pengoperas benda-benda kerja yang besar dan kuat Atau besar dan berat Mesin port ini langsung dipasang pada lantai Kemudian meja mesinnya telah terpasang permanen pada landasan atau alas mesin Selanjutnya mata port atau drill bit Bentuknya seperti ini Ini yang tadi berada di posisi paling ujung Dari mesin port itu sendiri Jadi mata port ini digunakan untuk membuat lubang bulat dalam material Yang kerasnya bisa sama dengan mata port Mata port yang terbuat dari baja karbon digunakan untuk kayu dan juga lokam yang lunak Kemudian untuk mata port HSS itu digunakan pada lokam lunak dan juga baja lunak Mata port dengan ujung karbon atau tungsten karbon itu digunakan untuk memotong beton dan lokam-lokam yang keras Kemudian untuk diameter drill bit atau diameter mata port yang paling umum digunakan pada portable drill itu berisar antara 1,6 mm hingga 13 mm Nah selanjutnya akan kita bahas mesin gerinda Mesin gerinda itu sama dengan mesin port itu ada tiga macam atau tiga jenis Yang pertama ini adalah gerinda tangan bentuknya seperti ini Ini ada tangan pemukanya Atau nomor lainnya adalah portable power grinder Masih inggrisnya Kemudiannya nomor dua ini ada gerinda tutup bentuknya seperti ini Kemudiannya nomor tiga ini ada gerinda potong Kita mulai dulu dari gerinda tangan Gerinda tangan atau portable power grinder Penggunanya dengan mendekatkan mesin gerinda tersebut ke arah benda kerja Umumnya digunakan untuk mengerinda atau memotong lokam Jika mata atau batu gerindanya diganti Pada bagian ininya ya Apabila diganti Itu dapat digunakan Kemudian Untuk mengerinda batu keramik Kayu dan juga bahan non lokam lainnya Kemudian yang selanjutnya yaitu ada gerinda duduk Yang seperti ini bentuknya Ini penggunanya dengan mendekatkan benda kerja ke roda abrasif Yang duduk berputar tersebut ya Jadi ketika ini dionkang ya Setelah terhubung dengan listrik ya Maka batu gerindanya ini akan berputar ya Sehingga benda kerja yang akan kita gerinda ya Kita pegang ya Kemudian kita gesekan di bagian sini Ya Jadi ini biasanya digunakan untuk mengasah alat potong Seperti mata bor dan juga pahat puput ya Ini pahat puput yang dimaksud adalah pahat dari mesin puput ya Kemudian Yang ketiga itu ada gerinda potong ya Bentuknya seperti ini Cara kerjanya dengan meletakkan benda kerja Dan diikat pada posisi dekat dengan mata gerinda ya Jadi misalkan ada pipa besi ya Itu kita letakkan di sini ya Kemudian di jepit ya Kemudian mesin gerinda Didekatkan ke arah benda kerja sampai timbul gesekan ya Bagian ininya kita Dorong ke bawah ya Sampai timbul gesekan ya Dan diatur sesuai dengan keinginan ya Jadi ini bisa digunakan untuk memotong logam ya Misalkan di sini ada logam ya Plat logam ataupun pipa di sini ya Kita Masukkan ke sini dan kita kunci Kemudian kita Tekan ya Begininya ke bawah ya Nah selanjutnya ada kunci impact ya Atau portable impact range Batunya seperti ini ya Ini mungkin kalau kalian Pernah melihat Balapan Formula 1 ya Atau F1 ya Itu ketika mengganti burn Para mekaniknya itu menggunakan ini ya Supaya lebih cepat ya Jadi kunci impact nama lainnya adalah portable impact range ya Jadi kunci ini ya Dikunakan untuk mengandorkan Baut ataupun mur ya Dengan sangat cepat Portable impact range ini tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran Dua jenis utama adalah pistol dan juga tuas ya Jenis pistol ini mirip seperti portable electric drill ya Atau port tangan yang tadi ya Yang memiliki tuas kontrol yang sama untuk power supply nya Jenis tuas tidak memiliki handle terbesar Dan tool dipegang di sekeliling penutup motor atau unit penggerak ya Jadi untuk kunci bag ini ada yang menggunakan tangan pemokannya ya Ada yang tidak ada ya Kemudian dalam penggunanya Alat ini harus ditambahkan dengan mata soket ya Jadi misalkan kita ingin mengandorkan mur ya Kita harus pasang mata soketnya disini ya Atau mata kunci soket ya Ditaruh disini Disesuaikan dengan ukuran mur yang akan kita lepas ya Jadi untuk kunci impact ini atau portable impact range ya Ini yang menggunakan mekanik ya Ini yang menggunakan mekanik ya Atau teknisi bagian otomotif utamanya ya Ketika mereka ingin membuka baut atau mur dengan cepat ya Kemudian yang terakhir ini adalah obeng pneumatic ya Bentuknya seperti ini ya Bentuknya seperti ini ya Bentuknya seperti ini ya Jadi ini digunakan untuk mengandorkan skrup Dengan sangat cepat ya Alat ini memberikan keuntungan yang lebih ya Daripada obeng biasa ya Prinsip kerjanya seperti kunci impact Yaitu dengan memanfaatkan udara bertekanan Sebagai tenaga penggerak untuk mengoperasikannya ya Jadi baik Impact tool Atau kunci impact tadi ya Dan juga obeng pneumatic ini ya Dia itu Menganfaatkan ya udara bertekanan ya Yang dihasilkan dari sebuah kompresor ya Jadi ini nanti terhubung ke kompresor ya Nanti Dia bisa menggunakan motornya ini ya Sehingga mata obengnya ini bisa bergerak ya Ataupun kalau di kunci impact itu Mata soketnya nanti akan bergerak ya Jadi yang Dinamai dengan pneumatic ini adalah Sistem udara bertekanan ya Pneumatic ya Oke demikian Materi PJJ kali ini Semoga bermanfaat bagi kalian Jangan lupa kalian review lagi dan Replay lagi materi PJJ yang Kemarin-kemarin Semoga PTS kali ini rancat dan kalian menemukan hasil yang terbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!